PT Bumi Sukses Indo memberikan wawasan terhadap siswa SMA Negeri Satu Giri Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk menginspirasi siswa sehingga terbangun mindset untuk meraih cita-cita sesuai yang diharapkan. Kurang lebih sekitar ratusan siswa hadir dalam kegiatan tersebut untuk mengikuti entrepreneur dari PT BSI di salah satu ruangan kelas di SMA Negeri Satu Giri Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk menginspirasi siswa agar mereka memahami berbagai pengalaman yang dialami para karyawan maupun proses tambah emas yang dilakukan PT BSI selama ini. Sehingga wawasan tersebut mendorong siswa agar lebih giat belajar untuk meraih cita-cita. Pasalnya jika para siswa hanya berdiam diri dan tidak mau berusaha, akan merugi di kemudian hari. Kehadiran PT BSI ke sekolah-sekolah ini tidak lain sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas diri atau bentuk CSR dari PT BSI untuk mengadakan forum-forum diskusi dengan generasi muda Banyuwangi agar lebih efektif. Meskipun kegiatan ini lebih menekankan pada berbagai pengalaman hidup dan karir, namun PT BSI tidak menolak jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar operasional perusahaan dari peserta. Tak hanya itu, bahwa sebagai perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri, PT BSI akan tetap bersikap transparan. Sesuai dengan slogannya, PT BSI terus berhikmat, berbagi manfaat kepada masyarakat. Manfaat diberikan tidak hanya berbentuk fisik saja, akan tetapi juga manfaat non-fisik seperti kelas inspirasi dan pelatihan juga diberikan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk pembangunan masyarakat. Kegiatan kali ini bertajuk kelas inspirasi dari PT BSI, di mana tujuan kelas ini adalah mencoba membawa profesional-profesional yang ada di BSI, kebetulan mereka dalam daerah, untuk datang dengan kelas berbagi pengalaman mereka ke sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi. Pertama yang misalkan sekarang adalah sekolah menang. Harapan kami, adik-adik ini mendapatkan semua value yang lebih mendapatkan imfakat. Oke, kalau kita ambil perusahaan ini, kemungkinan seperti itu. Seperti kesempatan yang bisa gabung, mungkin berkerja di daerah asal seperti ini. Sekarang ini menurut saya itu sangat berpengaruh dengan kita semua, Bahwa karena dari kegiatan ini kita bisa, mereka bisa menginspirasi kita tentang tujuan kita yang terbanyak, atau pentingi tentang katanya yang akan kita lakukan itu banyak, dan dalam bekerja-kerja kayak gini. Misalnya saya pengalaman-pertengaman dari yang ada di dalam sebuah yaitu bisa berpengaruh bagi kita, tetap pengalaman-pengalaman mereka mungkin bisa menginspirasi kita. Sebetulnya perejaan itu tidak hanya melurut dokter, PNS, dan sebagainya. Nah, ternyata kita dalam bidang, misalnya juru-juru-juru yang kita inginkan, itu tidak perlu di bidang itu. Nah, kita dapat membantu masyarakat yang lain, kita dapat menghabiskan kepada kawan-kawan yang kita semua. Nah, karena dari itu, kita juga harus memperhatikan pandangan kita sebelumnya, sehingga hal-hal yang semacam ini dapat membantu kita membuka pandangan kita. Terima kasih pada siswa, tahu bahwa di Banyuwangi ada tambang yang proteksi, yang ternyata sumber daya yang digunakan adalah 65% warga Banyuwangi. Dan juga kami motivasi untuk tidak semua jurusan tambang yang masuk, semua jurusan busa yang masuk ke sana yang diluatkan. Jadi untuk hormon beras, kita akan mendapatkan juga, terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita dulu, jadi insya Allah, kita juga akan melambah di semua soliditas yang ada di bulan-bulan. Jadi memang kita gendangkan setiap bulan.